assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys akhirnya saya sampai juga di Kebun Raya Cibodas itu tadi pintunya dari sebelah sana guys saya datang dari sebelah sana ada tiket seharga Rp15.000 kawasan-kawasan sini guys ya ini banyak pedagang-pedagang makanan sini guys keren banget nah untuk ke Kebun Raya sendiri ini pintu masukin sebelah sini guys nah ini gerbangnya di Kebun Raya Cibodas print badan riset dan inovasi nasional nah tadi saya masuk itu ternyata ada parkir Rp10.000 guys katanya sebelum parkirnya Rp8.000 untuk Rp2.000 untuk keamanan helmnya dia bilang gitu guys ya yuk kita masuk ke kondisi apa namanya Kebun Raya Cibodas di di 2023 guys ya kondisinya seperti apa ya guys ya kita masuk ini area parkir motornya sebelah kanan ya guys berapa 25500 kes ya boleh 25500 500 500 lewat sini masuknya tinggal masuk aja di service ada tanaman Sakura Taman Liana Taman obat kolam besar dan lain enggak Oh curugci Ismun Oh curugci Ismun Oke guys kita keliling-keliling kayak gimana ya selain itu juga ada taman keling nih guys ada taman keliling tah di pengut biaya kayak Kebun Raya Bogor atau gimana ya pakai kendaraan keliling ini Rp30.000 buat perorangan kalau Rp200.000 buat VIP nah itu yang Rp30.000 apa aja ini kelilingnya nih cuman Taman sakura Taman sakura air terjun semua tempatnya kecuali dan kecuali danau enggak Nah guys kita coba golfkarkas ada golfkark 30.000 guys keliling-keliling ya guys ya bayar kes bisa sendiri jadi 30 Rp30.000 penasaran aja kita coba naik golfkarka guys ya tapi posisi buat video kecuali anaknya gimana Mas di depan ya Oh si Mas ini ketawa-ketawa terus saya kasih intunya eh apa namanya jenisnya stikernya saya kasih keliling di Kebun Raya Cipodas dengan menggunakan golfkarka dengan si abang siapa mas Shafi Oke Shafi kita keliling guys coba lihat disini ada beberapa fasilitas ada coffee and terus ada lapangannya nih ini lapangannya oh keren banget guys hijau banget guys nantul dingin banget guys sumpah guys hari ini tuh temen-temen kalau hari Sabtu mungkin akan lebih banyak ya acara apa rombongan kalau hari Sabtu banyak rombongan guys jadi kalau jalan kaki lumayan juga sih guys lumayan juga kalau mau ke Cipodas ini ya Kebun Raya Cipodas naik golfkark aja guys atau bisa juga sewa apa yang sepeda-sepeda apa sih mas sepeda listrik sepeda listrik katanya ada sepeda listrik juga ada sepeda listrik mantep banget guys kalau punya acara-acara keluarga disini juga guys berapa hektare sih mas ini mas kurang lebihnya 85 hektare ah 85 hektare wow amazing guys 85 hektare katanya kalau yang di Bogor 87 87 tapi di sini ada camping ronnya nggak mas dulu ada tapi dulu ada sekarang udah nggak ada ya tapi sekarang pindahin ke wisata lain namanya mendalami pak yang di depan itu oh gitu oh itu keren banget guys tapi kalau menurut saya di sini spot foto yang bagus sudah di sini di mana? di mana? ini apa nih mas sebelah sini? nah kalau di sebelah kiri ini ya sungai pak jadi orang-orang yang padangannya tuh di sini oh ini yang lokasi manti karena airnya tuh langsung dari ke gunungan pak gunung ke depan lantung makanya airnya bersih jernis sama dingin juga pak iya oke yang terkenanya juga oh ini pohon sakura sakuranya lagi loyo ya? itu padangkan ini jadi keluar sini ya? tuh iya padangkan oh akhirnya udah turun dari sini tuh tuh guys banget guys itu tuh turun lewat airnya berangsung lah terus kita turun lihat Curug Cibogo dulu taras ya di kawasan Ciboda sini paling dekat ya ke Curug ini Curug Cibogo nah kayak gini guys apa tempat apa nih? ini Taman Liana pak Taman Liana ya? Taman sejenis yang merambat mana? 300 temen koleksi keluasannya kurang lebihnya 1200 ini masuknya dimana? kenapa? masuknya dari situ sampai belakang sana di mana? di sana oh gitu Taman Liana ya? iya kalau di sebelah kiri tuh targa pak ha? ada tanaman obat keluarga tanaman obat sebelah kiri ya? iya oke tahun berdarinya tahun 2005 2005 ya? saat ini koleksi tanaman obatnya kurang lebihnya 164 jenis hmm ini sebenarnya ada petunjuk lagi alat tercikis pun tuh iya ini air terjun yang besarnya pak oh air terjun besarnya iya oh guys berarti sebenarnya sih iya harus benar-benaran ini juga ya dipersiapkan fisik juga nih guys luas banget guys 85 hektare ya? 85 ya? iya 85 hektare dengan titik spot yang cukup bervariasi ya guys ya kalau bawa mobil sih enak ya tapi mobil juga tetap harus markir dulu ya iya ini gak bisa dan jadi susah itu nyari pakir itu susah kalau gak bisa jari pakir muter aja muter terus ya belum dapat sekarang kan dapat karena hari belum rame kali ya ini spot apa nih namanya? ini ada bunga bangkai ada tanaman ini tanaman kaki ini tanaman lumut yang pertama kali di Indonesia ini tanaman lumut keren guys tanaman lumut tanaman itu jadiin taman lumut itu jadiin taman gak boleh diincak juga ya nah ini apa nih bunga bangkai udah tidur guys selayu ya layang sekali ini bunga bangkainya disini guys bunga bangkai oke mas makasih banyak ya mas ya ya thank you tadi saya gak minta sampai ya betul gantung si permintaan kita ya maunya sampai mana atau juga sampai keliling-keliling tadi pakai golf cart juga bisa guys sampai tempat lagi nah sekarang saya mau turun disini nih disambung nanti ke ke tempat-tempat spot lain ya banyak banget guys supportnya guys aduh sampai bingung deh guys ini spot apa aja ini ke penginapan nih guys kita nyebarang ke penginapan tuh nah dari penginapan ini nanti tembus nih katanya nih udah anggrek suruh monyet ke yang anggreknya mana disini guys penginapannya cukup asik juga nih guys mantep juga penginapannya posisinya ada di atas nih guys danau danau itu radinya sebelah sana tuh ada di sebelah sana tuh guys tau tadi lewat mana aja pokoknya nggak bisa semuanya deh guys nah ini bunga matahari guys wah ada yang layu guys tuh nih bunga mataharinya wah mantep guys indah banget guys ini di puncak pakai jaket nih masih dingin juga jaket dua lapis guys nah danau nya sendiri tapi saya nggak tau dimana danau guys spot danau wih keren guys lihat wah ada pohon robo gue segera digaban gini pohon guys lihat pohon robo guys pohon robo nih wow tercabut dari akarnya nih guys danau mana guys mau ke danau nih ini mana danau nya danau dimana ya danau dimana ya wow keren banget guys ada kuda juga ya ada kuda kudaan juga ya kuda beneran lagi tuh gila lewat pangas jadi kita bisa jalan-jalan di rumput di atas rumput guys ih itu danau nya sebelah sana bener guys ya berarti ini lapangan untuk menuju danau lihat guys temen-temen gue buat keluarga gue ada temen-temen wah pokoknya ada pertemuan-pertemuan cocok banget guys ini jam 12 lebih guys tapi masih dingin guys keren sumpah guys nanti kita ambil fotonya disana aja deh gimana di danau nya katanya ini spot yang paling terbaik diantara spot-spot yang lain guys danau ya guys danau wah tuh bisa bawa kuda juga sewa kuda guys disini ya kan nah ini danau nya nih danau alami danau di atas bukit di atas gunung ya guys kuda ya sewa kuda sampai naik turun sewa kuda sewa kuda berapa mas 50 berapa lama 1 puteran 1 puteran guys 1 puteran 50 katanya semua disini sama ya mas ya sama semua 50 guys ada tiketnya tuh jadi beli tiket kuda 50 ribu ih bener guys banyak banget orang-orang disini guys ini hari minggu guys apalagi hari sapu kemarin kayaknya banyak banget ya oke guys akhirnya sampai ke danau nya yang katanya jadi spot yang paling diminatin banyak pengunjung ya guys danau nya ya siapa kita lihat guys oh iya ternyata beding juga danau nya danau buatan apa daun-daun beneran sih guys ih tapi beding gak kotor ya ini mata air nih kayaknya guys wow 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 gak terlalu luas tapi ya cukup indah juga guys ya ada ikan-ikannya juga guys kita tengok ke belakang ya guys ya tuh guys yuk kita lihat dari dekat yah bisa keliling gak begitu luas sih danau ya wah sampai sini guys bentuknya unik guys bentuk danau nya wah banyak-banyak orang lagi bikin video-video pendek guys yah buat reels buat instagram pokoknya gitu buat tiktok dan lain-lain guys disini guys tuh para pengunjung semakin siang semakin berdatangan guys semakin rame kok merah semua guys ini guys tempat ikannya ada disini ternyata oke tempat ikannya ada disini ternyata iya kita putar nih ada pohon apa nih saya agak terus nih guys sambil lutar keliling danau tidak terlalu luas danau nya Raya Cibodas Bogor guys pokoknya tempat ini benar-benar keren guys ini adalah salah satu spot yang paling terbaik di kebun Raya Cibodas Bogor guys masih banyak spot-spot yang sangat indah banget disini guys ini di posisinya danau di kebun Raya Cibodas posisi spot yang terbaik yang banyak dimenati para pengunjung guys tempatnya luas banget tamannya guys keren banget bambu tapi berbentuk ini guys tuh tempat berteduh nih guys masuk perowongan nih guys wah itu parkir ke bawah tuh guys turun semakin turun nih guys wah lelah teman nih ya oh sana pulangnya ada turun oh lebih pendek tempat sana kayak belok kiri ya mana ya indah banget guys ini padang rumputnya savana ini guys sumpah indah banget nih guys tuh guys tanggal turun tambah turun tambah turun ke parkiran deh ya ini kan parkiran sini arah balik kemana nih kantor albinnya disini guys ini dari ibu-ibu rombongan dari mana ibu-ibu rombongan dari mana bu dari Cipanas udah deket Cipanas jadi udah terbiasa sini ya terbiasa mantap deh banyak-banyak spot yang terlewatkan pastinya guys terlewatkan karena cukup luas guys cukup luas sekali harus ke Mandel saya gak ngerti juga ini ada spot disini spot apa nih kolom-kolom ya guys ya ini kan tadi dari danur saya jalan guys ya dari danur itu saya jalan oh itu ke sana kali ya tadi ya lupa saya lewat mana ya merah menyala gini guys ini bunga apa bukan sih guys eh beneran bunga guys wow wow gini banget tuh lihat tuh kan spot yang terlewatkan banyak banget sebenernya entah dimana-mana dimana posisinya saya gak tau ini bawa ke daun ada konservasi rumah kaca nih kalau gak dikasih tau tadi gak kesini dah jembatannya guys ih ada sungainya nih guys kita lewat jembatan wow wow nah ini dia nih mana masuknya masuknya ya kebun raya cibo adas ini guys eh untuk dijual guys oh wow kapasnya wah ini dia guys keren banget guys kebun raya cibo adas brin ini dia kaktus-kaktus aja guys aduh mantep banget guys wah hah whew ah selamat menikmati 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 selamat menikmati